maaf maaf, lepas hp nya tarik, saking kuatnya bangkit dong bahan-bukan, ngap-bukan, ngap-caya, ngap-caya, ngap-caya jayang, ngap-caya, ngap-caya jayang, ngap-caya, ngap-caya perché mongole bimbi selamat menikmati 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 terus dibawa besok karena dia birahi jadi namanya binatang kalau birahi kan kadang-kadang kalau ada penolakan pasti jadi berantem dan anjing-anjing kecil si yang punya dari posternya kayak nyepong kayak gak masalah atau pundel gitu kalau milo bigel campur situ pundel lebih besar jauh jadi begitu masih ada yang kita tunggu nih buat join disini sambil denger ini ya musiknya cover di masa empati still loving you biar gak sepi yang baru gabung kak kita ngomongin hewan peleraan pelera apa apakah boleh pelera hewan kalau gak boleh kenapa kalau boleh pelera apa penyanyi-penyanyi selamat menikmati selamat menikmati salam kenal kak yang join ini terima kasih kakak kakak yang sudah join muntari 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 lewat atau mau ngobrol atau gimana ini lagi ada gua tunggu seolah lu kakak yang baru join cabut lagi eh eh pencet love 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 to me love if i will be there yang udah jawabin terima kasih kita ngomongin hewan peliharaan pelihara apa noise kalau gak pake lampu pelihara apa apakah boleh pelihara hewan atau gak sharing sharing kita lagi nunggu ini sebenernya shelternya halo pak selamat menikmati betul interruption tetel tetel iya yang sudah jauhin terima kasih kita ngomongin hewan peliharaan hari ini kak jim kak trias panggil apa pelihara apa apakah boleh pelihara hewan peliharaan pelihara teman teman kalau boleh pelihara apa kalau gak boleh kenapa pelihara gue sekarang gak boleh padahal tempat tersewa lingkungan ya lingkungan kadang-kadang kita mau melawan kita sewa kita mau gak melawan tapi akhirnya gue harus tutipin anak bulu sekarang kita tahu sana pirahi anak bulunya sama sama anak bul tempat poster yang gue tutipin dan kita tahu ini nasinya ribut kena nabuh gitu kalau ada penolakan dari petinanya iya kak jadi besok harus kita bawa harus ya harus gak disitu karena kalau kita bawa pulang gak bisa ya ada di konten gue yang ffp coba di follow ya teman teman kak trias berjoin atau siapa nih yang berjoin ya ada disitu konten gue kompleks sekarang gue tinggal ya kak moon light kak siapa lagi yang berjoin selamat menikmati halo kak yang berjoin iya kita ada yang tertunggu seolah nih kfvw fvw oke tante selamat menikmati ini lagi yang gue tunggu ini belum join sibuk kayaknya kayaknya sambil ini kita sambil konten youtube kali ini habis itu selamat menikmati selamat menikmati halo kak memburu join terima kasih kita ngomongin hewan peleraan kak kodi kita berlanca ke koko kita dengerin ini youtube kawan-kawan 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kawan-kawan tiwi kali ya panggilannya selamat bergabung kita ngomongin ini animal npeds ya tentang halan peliharaan cuma nih ada yang gue tunggu ini yang bergabung lagi kak kak asyik pelihara apa kalau pelihara udah berapa lama terus apakah boleh pelihara hewan dari teman-teman kalau gak boleh kenapa sekarang pepatku tidak boleh sekarang kita tipik anak bunya di luar iya terus lagi segala nikmat dan anugerah yang kuasa semuanya ada di sini luar kita halo kakak yang baru gabung terima kasih ulang terlalu kenal follow dulu aja ada lagi mau gabung join lebih baik disini lebih baik disini rumah kita sendiri rumah kita sendiri segala ikan dan anugerah yang kuasa semuanya terlihat user apa itu gak ada namanya oh bisa di di nước Terima kasih. 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 Apakah Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 Hai Oh Allah kak obar juga Halo kakak Hai unika Hai ayam nangis Hai aduh suara ini Kak ya sambil ini sambil apa Hai lagi hamil muda istri ini besok Hai aduh Hai temen-temen tarian Hai tereka Terima kasih. 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 iya nanti di whatsapp aja nih kakak nih semoga karena kalau kita ada ambil dari sana udah ngealis masuk sana lagi atau kalau disini cengit sebentar terima kasih oh gitu kak syaratnya harus saya bawa ke dokter dulu untuk steril kak oh saya juga lagi atur waktunya sampai siap karena besok tim jatuhlah gak padat oh gitu jadi kalau kalau dibawa ke steril jadi ih jadi gak langsung dibawa ke si alter ya kak terus steril dulu janjian ya kalau kita mau menegok ke PRT mungkin semoga bisa sih beberapa hari ya cuman masih berisik dia boleh kasih hubungi pemilik rumah foster coba nanti ya saya coba ya karena ya karena satu lain hal sih kan nomor privasi ya diskusi prihal apa ya tak karena tahunya sih dia kita bawa pulang milonya nanti untuk ke nextnya ya mungkin yang penting itu aja sih dua minggu yg lahir ya lama juga ya harus di steril dokter jadi dari dokter nanti baru bisa dibawa ke shelter ya tim lagi padat jadwalnya iya boleh di info nih kak ada pusing juga ya iya gak apa-apa kak besok info info aja kak mungkin besok saya bisa taruh klik dulu gak apa-apa nanti soal biaya kami usahakan iya kak puji Tuhan gak apa-apa jadi kakak bisa melakukan isri iya isri kepikiran banget soal dari tadi jadi memang iya iya pas banget ya jadi kondisinya tuh timingnya bisa bener-bener pas banget sih memang waktu itu kita bawa milo kesana kita belum tahu sih waktu itu istri lagi isi ya pas baru pindahannya baru ketahuan tuh seminggu apa dua minggu setelah setelah milo kita bawa apa fosternya baru kita cek nah itu disitu pas banget sih maksudnya agak di luar di luar kedugaan kita juga ya maksudnya memang kebetulan yang cukup unik juga maksudnya kita di komplain tetangga abis tanda komplain emang gak enak sih komplainnya sama bapak itu sekarang kalau ketemu juga papasan ya bapak-bapak komplek yang suka duduk-duduk malam terongkrong terus kita cek istri waktu itu dua minggu setelah kata bawa milo itu bener-bener waktu itu istri juga pas lagi ini kak lagi kita gak tahu isi soal ya jadi pindahan lumayan bawa milo dari dari daerah Duta Garden ke ini daerah Kendaung disini itu itu dia menonton dua orang ya kita daerah Kendaung Sepatan atau kompleknya ya mungkin masih nanti kita ngobrol aja itu lumayan gak bisa rezek diskusi ya warganya PRTnya ternyata disini itu udah saya kira itu PRT itu baru ternyata pas saya tanya berapa lama dari RT pak saya udah berapa menjapet 7 tahun lebih jadi seumur komplek ini berdiri nih perumahan ini berdiri jadi memang warga asli sini rata-rata jadi memang agak susah makanya saya pas kiling yaudah ini misalah pilih tempat yaudah terlanjur padahal saya rencananya gitu kita mau bomilok sini stay bareng kalau memang tiba-tiba hamil kan bisa nyata di luar dugaan lingkungan gak ngizinin ya padahal setahu saya sih ya kalau udah masuk ranah rumah sih masuk dalam pagar hak kita ya harusnya begitu cuman ya itulah tetangga yang memang kurang suka atau gimana padahal disini kucing berantem juga tiap malam ada ya Milo itu kalau ada kucing pasti gonggong kalau di tempat kemarin sih di daerah sana kan memang satu gang itu pada punya anjing jadi ketika ada kucing yang berantem ya satu komplek bonggong semua tuh anjingnya iya kita ngekentok disitu kemarin jadi kita gak bisa ngambil diri kita jadi kita agak minggir dikit mungkin besok janjian aja ke siang atau gimana iya saya nanti saya temerin kan gak apa-apa karena kan posternya tahunya saya sama istri mungkin istri juga besok istirahat sih janjian aja kalau mau kesana nanti langsung ketemuan di rumah posternya aja gak apa-apa karena memang harus 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 apa setidaknya beliau lihat kita lah jadi gak langsung diambil sama apa yang beliau belum tahu juga ya karena emang terus serang aja sih beliau kan memang ibu ini gatunya sih memang owner ya pemilik pemilik perusahaan tempat ini selesai kerja sih eh gak enak banget kalau cuma dikonfer sih gak apa-apa jadi cerita itu kita baru pindah capek ya abis kita bodoh biasa kita buat terakhir emang masih siang sih terakhir saya lagi coba di bawah gak apa-apa diri panjang ya kenapa panjang kok ambil gitu oh gak boleh RT udah tahu belum ya udah habis itu panjang habis itu mungkin mereka juga malu sih pada akhirnya kan cuma tetap si pandangan-pandangan gak enak juga sih jadi ngebatasin juga kita gak bersama mereka ya katanya dulu banyak sih kata PRT yang dikompan gitu dan mereka gak lama stay disini mungkin kita juga kedepan kita pikirin tempatnya juga semoga semoga dapat tempat yang lebih lebih inilah dukungannya lebih bisa bersahabat kasihin juga istri jauh-jauh juga kita sebenernya bila-bila yang jauh kesini tuh biar bisa gue milo ternyata memang lehkuman tidak mendukung kecewa juga sih sama negara konohai toleransinya toleransinya jauh banget dari yang harusnya ada ya seperti video yang gitu video yang lagi rame itu aduh parah itu apa ya lembah mana nanti kita lagi ngobrol sama ada yang undangin ini kita kejoin live video yang itu apa yang lagi rame itu kalau memang dia udah gak share ya ya gak dibuang gitu kacau ya boleh nanti besok saya dampingin maksudnya biar ketemu beliau nanti boleh boleh kak ini kita dibesan besokin baju juga nih sekitaran aduh iya mas balik baju juga sih kita lagi bener-bener di pinggangan iya daerah saya juga kemarin keliling sih daerah sini sih memang yang bersahabat ya di dutagarden beberapa beberapa blok ya blok yang pernah saya share itu ada sih satu yang gak boleh ternyata saya baru tahu itu di belakang rumahnya beliau memang foster kita tuh jalan raya rumahnya jalan umum jalan utama sih dan enong banyak banget peliharaannya dongginya juga banyak sih jadi emang hobi sih seperti beliau terus belakangnya rumahnya beliau itu memang itu yang pernah saya rekam gak boleh bawa hewan peliharaan belakangnya precis jadi gak tahu ya tapi jalan utama masih boleh gak ada lakang ini makasih nanti kalau emang ini kita juga lagi saving budget juga kalau memang iya gading serpong jauh banget kantor isi soalnya di jurumudi kalau saya di mayoran masih bisa lah gading serpong ya ramana buka iya betul nanti saving budget juga nih kita udah palang tanggung ngambil setahun disini memang miring sih harganya disini ternyata lingkungannya miring juga harganya miring lingkungannya juga sesuai garansi juga ya begitulah komplek warga asli gini dia beliau marah ini sempat beliau voice ke istri saya cuman nanti LP nya bilang saya gak ada undang undang yang melarang pelihara kanamu memang sih tegas dia tidak ada undang-undangnya kecuali dia orang boleh itu gak boleh pelihara kita juga harus keras berani melawan karena agak takut kalau kita minoritas disini kalau kita ada towers gak apa-apa kita minoritas lumayan agak kita sedikit mengalah sebenarnya bukan sedikit banyak mengalah setidaknya setidaknya ya begitulah besoknya jadi berapa kok gak apa mau jam siang atau gimana nanti biar kita sekitar dari sini itu kesana itu 15 kilo kalau dari gunung sidur lumayan dari Serpong ya pokoknya sekitar setengah jam ratuan darah kesana saya sendiri nunggu dekos itu juga bisa gini aja kalau mungkin siang siang kali atau jam berapa pagi harus ntar ini mertua sakit juga sakit milo milo iya siap ya semoga kita banyak jeki jadi bisa bisa gabung lagi dan setidaknya walaupun memang gak sama milo setidaknya komplek itu lintangan ramah sama kita maksudnya memang kalau mereka gak ramah sama anak bul ramah sama kita ini baru pinggir terus dimarahin ya kan udah gak respect ini kedar bayar udah baru bayar setahun pula disini ya ya lucu ya mungkin apa karena mereka asli sini bukan pendatang mungkin mereka jadi pendatang di tempat lain begitu juga kali atau mungkin begitu jadi kita sedikit membatasi dirilah tidak terlalu banyak komplek sama bapak disini karena kita udah tau sih kualitas dari awal kita kasih tanda udah ditunjukin sementara yang lucu lagi tangga depan itu dada kucing kucing sering ngongkrong disini kita tidak usir tapi memang dia sering BAB disini kalau kita ramein kita kadang melihat kucing binatang juga setidaknya dia tidak merusak apa barang kita kalau biar bisa kita siram saya juga sering lihat pagi motor kucing tidur motor motor jadi semenjak tidak milo kucing mulai lumayan ambil teutori disini kak waktu ada milo mana berani kucing masuk beol nya seberang seberangan milo di bagar kucing juga bagar jadi kayak kudutin belaya itu nyaman kali tidur di motor kucing kucing di kantor juga begitu sih siap siap pak nanti di whatsapp aja biasa siap juga nomor nanti biar tink ke onernya di ke poster yang biasa sih ada yang jaga di sana makanan kadang belanya bisa pergi keluar itu Jessica jadi mungkin banyak ada hal yang gak diceritain itu beliau memang suka banget binatang ya cuman kan disitukan beliau tinggal sama keluarganya enggak tahu gimana dia sibuk kan abu banyak kak ini lagi ramai ini lagi rame sekarang apa soal soal panah anab binatang binatang yang jadi apa yang jadi apa ya jadi teganasan manusia manusia kemarin yang di Kalimantan terus Jambi aktif juga saya lihat di instagramnya mas apa ya asor siapa gitu nggak tahu orang bisa begitu ya maksudnya begitu ya maksudnya namanya hewan kalau memang dia nggak suka ya nggak usah dia di video gitu kalau memang dia mau jahat nggak suka sama anak bul dia nggak usah sebar-sebar begitu jadi kan orang tahu kalau dia nggak suka jadi dia dibar gitu apalah kayak dia buat diem mungkin kayak apa namanya orang-orang yang nyebar kejahatan dia sendiri apa sih kalau kata masih tropi ngasih tropi buat diem kalau dia ngasih tropi dia nggak usah hebat mungkin itu itu maksudnya gila sih saya waktu lihat saya pikir itu video kolam kosong ya saya pikir kolam ternyata danau pas dipotong pas lempar ranjing ke danau sokong banget begitu ada terusannya wah saya dapat dari teman saya ini terusannya apaan cuy buset sarak ada ini ada guayanya gila ini orang yang parah lagi itu dogi dia sendiri maksudnya iya ternyata yang lempar lebih di di dogi dia gila itu ya olas norebutan norebutan apa makan nasi bungkusnya dimakan mungkin belum dikasih makan ini dogi lah pereklat kita makan dogi kalau kita enggak kasih makan juga pasti akan makan gitu kalau dia memang enggak suka anjing dan mau jahat gitu ya cukup dia aja gitu maksudnya orang enggak perlu tahu sampai rame viral dia kalau enggak suka anjing jahat supaya begitu jadi kalau emang begitu kan kita tahu banyak orang-orang kayak gitu kita baru tahu itu yang di viral yang gak ada rekam kita enggak tahu maksudnya orang udah berani rekam jahat aneh mau viral tapi caranya pocak kan bisa secara positif gitu kalau viral begitu kemarin pas lihat itu pas dengar suara yang nangis kayaknya itu duginya ada satu lagi kok jadi gelengkos satu lagi nangis kok langsung ngantin gak kuat suara yang nangis yang satu duginya udah langsung saya matin gak kuat dengar suara duginya nangis gitu maksudnya walaupun memang apa iya lupus nah kalau 2G ya kan 6G bisa koreksi kalau dengan oren berarti kan udah sebenarnya gak peduli sih omar itu ini kita bersyukur juga si posternya mau mau pekat beberapa minggu ini ya bisa kita keluar kegantung kayak ini gue udah belum sebulan kayak milong disan itu udah minggu gitu ya ternyata waktu iya kita aja waktu mau pempas Milo po itu ke poster waktu abis jumlah petangga itu nangis saya main gitar ya aduh sedih sih waktu langsung ini pas banget setahun Milo kan terus pas liat hujit nore gila saya tawa lagi kayaknya itu dia dia tuh punya beban-beban yang lain dia sengaja pengen kiram mungkin dia punya beban lain kalau pikirannya udah kalau di penjara aman lah beban yang itu mungkin lepas ya mungkin gitu kali pikir dia udah setiap di penjara segitu udah siap di komple jadi ada beban-beban yang hilang mungkin ya terus tapi jadinya caranya maka saya pikir tuh anjing liar pas koper sama teman teman itu anjing liar bro kayaknya anjing liar coi kalau anjing liar kalau anjing liar walaupun liar tapi kan gak gitu juga gitu tapi pas tahu anjing liar gila karakter milo seperti apa milo 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 itu tipenya ini ke apa dari kecil manja ya kelihatan masih padahal jantan dia manja-manja cuek dia tuh lahirnya maya juni pas tahun lalu dulu namanya itu moka iya kata istri itu namanya moka terus kita buka kita buka itu tubuh ini juga di bukasi kita bawa ke kata namun apa itu milo namanya sekarang milo karakter yang pertama sih udah kelihatan kalem jadi gak gak apa sih makanya pas saya lihat wah ini karakternya gak kalem-kalem masih manja satu manja manjanya itu kalau excited sampai kencing-kencing kencing-kencing ini tipis gitu tipis lah kalau dia lagi senang manja ya manja sih maksudnya terus cari perhatian juga kadang-kadang cuek cueknya tapi cuek-cuek ini manja tetap cuek-cuek manja jadi dia cuek pengen tetap kita perhatiin walaupun dia ngelengkos bukanya kalau kita lihatin lagi datang dia dari dulu juga pas kecil sering kita ini sih kalau misalnya istri peki itu kan pas nasi pacaran pekinya kan diterbit pas pipipin yang jaga sering kita tinggal juga sih mandiri sebenarnya tipenya mandiri lumayan mandiri berhatiin lagi ketualang ketualang karena sering kita bawa jalan-jalan kalau kita PP Bekasi waktu kita vaksin di dalam vaksin di Bekasi harusnya tinggal di Bekasi waktu itu kita bawa Milo kebukasi ke Bokasi motor kedua nah itu dimikin sedisi itu sih kita boncengan boncengan sama istri pas mas pacaran bom Milo vaksin vaksin satu vaksin dua lebih lebih belanja cuek mandiri juga kalau untuk birahian sih enggak mungkin lagi bulan tahunnya sekarang enggak terlalu enggak terlalu birahian dulu Melo kayaknya kalau kita cuekin itu halanya nempel itu di pantai raya lebih lebih ke itu sebegitunya kalau nakal nakalnya enggak kalau nakal sih cuma kalau ada gulung memang kenceng ya gulungnya ada beagle jadi karena ada silsu jadi enggak terlalu rame enggak terlalu sering ya tapi kalau ada gulung 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 kenceng seorang cuman enggak sering biar enggak enggak sering enggak 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 sering enggak enggak kucing enggak paling ininya dulu karena di duta itu makanan sering makan kucing jadinya gulung makanan setengah satu ngapain dulu sih di luar kan ininya dok makan kucing di tempat dia enggak habis kucing makan dia gunggung tapi enggak berantem cuma di gunggung gunggung apa depan-depan buka atau kucing tempatnya juga dari beliau juga kucing dia karakternya lebih ke manja semoga sekarang agak mandiri ya cuman memang kalau udah melo kadang-kadang melo apa namanya dulu kata esnya kalau melo dia bisa sakit terus melo bisa dia enggak makan maksudnya pernah aku sakit kan habis makan kalau makan besoknya dia enggak makan makan itu terus buka dokter kalau masalah gitu dokter bilang oh iya ini bisa makan kayaknya jadi maki-hati tapi dia enggak makan sampai pulas 2 hari tapi makan dikit jadi kalau dia udah trauma akhirnya kita bawa doktor hasil obat makanannya yang dikasih makan apa habis itu ketika biar normal baru dia riang lagi tapi kalau sakit burung-burung tipenya sensitif ya yang maksudnya saya dapet anjing dari dulu tipenya model begitu mulai sih dia begitu banyak yang ngajak cowok ini lagi ngobrol salah iya kakak karakter lebih tukar kurang lebih kami lo semoga sekarang lebih mandiri ya cuman maksudnya kalau lagi dateng mood yang begitu begitu kalau lebih tetap kalau misalnya dia udah cuek kita raya raya kasih makan lagi ya lulus-lulus palanya lulus dia nunduk lagi paling gampang lulus kepala disini leher udah biasa sih gitu kalau udah udah bt milo kalau udah ngambek gitu di video kemarin ada juga tengah gitu biasanya segitu cerainya tak cd 12 ck besok jam berapa gitu nanti di whatsapp aja besok selesai secara turun malam ini berjuang buat milo buat dogi dogi di luar yang iya gitu mendengar ini balik lagi sih kayaknya enggak tiap negara begitu ya habis ini doang di luar di luar itu perhatian bagus buat sebagian di luar lagi dogi di mana dia mana oke siap kabar 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 aja iya oh udah dari ini dokter reka kita jajikan aja mungkin kita ketemu di tempat di dekat situ selesai jalan barang situ atau boleh kalau masuk rumah di musik di depan iya makasih banget makasih banyak kak komunika spu safe peace iya gak bisa ngomong apa apa deh dua dengan sepe mafia yang ngajak live barong amir juga ada sakit iya anak kan juga kemarin itu iya betul yang itu kak saya belum cek juga siang itu iya 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 siap 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 oke siap kontak kontak lagi oke makasih kak reski selamat istirahat semuanya besok kita kontak lagi terima kasih kak untuk berkati setiap usahanya semangat untuk anak bu di negara ini semoga tidak seperti menjadi kejadian yang itu iya keadilan bagi sesama kalau hidup manusia harus jadi contoh manusia manusia begitu lah iya makasih kak terima kasih banyak besok kita kontak kontak lagi oke iya dokter tindak terima kasih bantuan nanti boleh kalau kamu sering sering iya bantuan datang tidak terduga memang makasih banyak kak monika dari sqv tetap dulu ya bye semua selamat